Kita beralih ke kasus lainnya, saudara, olah tempat kejadian perkara, dugaan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Rizky Bilar terhadap istrinya Lesti Kejora sudah dilakukan. Polisi berencana memanggil Rizky Bilar pada Kamis mendatang untuk diperiksa. Dengan menggunakan penyangga leher, Lesti Kejora terbaring di rumah sakit. Kondisi sang punyanyi hingga kini masih dalam pantauan medis. Peraharaan rumah tangga Lesti dan Rizky Bilar tengah hangat dibicarakan lantaran adanya dugaan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Bilar kepada sang istri. Lesti pun telah melapor ke polisi pada 28 September lalu. Bahwa dia menyatakan mengetahui adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh suami korban atau pelapor. Kemudian terjadi pertengkaran dan ini terjadi dua kali kejadian pada hari itu. Demi melengkapi bukti, polisi sudah melakukan olah TKP di kediaman Lesti dan Rizky Bilar kemarin. Selain itu, polisi juga akan memeriksa hasil visum Lesti yang akan diketahui pada tanggal 7 Oktober mendatang. Seolah TKP itu wajib kita lakukan karena apa? Itu mencari barang bukti ya. Kemudian kita juga mencari saksi-saksi. Lanjut itu adalah melengkapi berkas perkara yang dilaporkan. Hingga kini sudah ada tiga saksi yang dimintai keterangan. Sementara rencananya polisi akan memanggil Rizky Bilar sebagai terlapor pada kamis mendatang. Tim Liputan, Kompas TV